Terima kasih. 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 tim penilai PAK yang ada di jajaran Dignas, Dignas dan Dignan Provinsi Jawa Tengah demikian pengantar dari saya selaku ketua penyelenggara Bapak Ibu untuk selanjutnya saya ucapkan selamat belajar dan jaga selalu kesehatan harapan kami kegiatan kelas virtual ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk pengembangan profesi guru pembelajar dan peningkatan karir guru bagi kemajuan kualitas pendidikan pada umumnya semoga Allah SWT selalu melindungi dan merindui kesehatan ini berjalan dengan baik dan lancar, semua peserta selalu diberikan kesehatan, amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kami serahkan ke Pak Sulayuddin monggo Pak baik, terima kasih Pak Ekonur Budi atas sambutannya Bapak Ibu yang baru bergabung ini baru mulai nanti Bapak Ibu bisa mengisikan daftar hadir yang ada di Johoform untuk acara berikutnya yaitu pemateri kita dari KLG Jateng yaitu Pak Tukijo kepada beliau waktu kami persilahkan monggo Pak Tukijo terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Eko Duryanto selaku utopanitia dari Busep Belajar Kudus Pak Sulayuddin Al-Ayubi selaku host dari Microsoft dan Bapak Ibu beserta pelatihan penulisan artikel ini populer kedua untuk PBG Kudus ini yang di yang pada hari ini Insya Allah sehat semuanya Bapak Ibu mudah-mudahan tetap sehat dan mudah-mudahan keberkahan selantiasa diberikan kepada Bapak Ibu semua hari ini berserta keluarga di rumah meskipun kita dalam suasana prihatin Bapak Ibu kita tetap produktif satunya dengan melalui kegiatan hari ini yang luar biasa di ikuti oleh guru-guru di Kudus dan sekitarnya meskipun beberapa waktu lalu kita sudah mengadakan priori yang satu tetapi karena antisme yang cukup banyak kita buka yang kedua Bapak Ibu kali ini kita melakukan video conference dengan Teams dengan berbagai pertimbangan Bapak Ibu tentu lebih ke efektivitas dan tools-tools yang mudah baik Bapak Ibu yang saya hormati untuk kegiatan kali ini kita akan lebih banyak diskusi karena saya yakin Bapak Ibu sudah ahli sudah banyak berkreatif menulis tentunya ya apapun tulisan Bapak Ibu itu merupakan apa namanya representatif aktualisasi dari ide yang Bapak Ibu torehkan sekali lagi Bapak Ibu jangan bosan dengan saya Nung Syewu saya banyak bicara karena memang saya diberi waktu oleh moderator oleh Pak Eko maupun oleh host untuk menyampaikan terkait penulisan artikel email popular Bapak Ibu sebenarnya tidak jauh berbeda kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan kami hanya harapan dan kata kuncinya adalah semakin Bapak Ibu sering berlatih mengikuti pelatihan maka harapan saya tulisan Bapak Ibu dari sisi kualitas dari sisi aturan selingkungnya itu betul-betul sesuai dan ada novelty atau hal baru dari tulisan Bapak Ibu sehingga membaca tidak akan bosan untuk membaca tulisan Bapak Ibu baik Bapak Ibu akan saya share screen terkait dengan materi kali ini materi yang bersama Bapak Ibu kita coba Bapak Ibu untuk ya Bapak Ibu media masa strategis di dalam fungsinya menjadi kontrol sosial selain dari itu media masa saat ini juga memegang peran penting untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan Bapak Ibu semuanya salah satunya adalah untuk apa namanya pelatihan memuat artikel ilmiah populer Bapak Ibu dimana artikel ilmiah populer tersebut merupakan salah satu dari sepuluh jenis publikasi ilmiah yang diamantkan di buku 4 BKB dan pemerintahan 16-2009 baik Bapak Ibu yang saya hormati kita tahu Bapak Ibu bahwa ya menurut saya pun mungkin yang baru pertama pelatihan ya atau mungkin sudah Alhamdulillah Bapak Ibu ya mungkin sudah kenal tapi izinkan saya mengenalkan diri barangkali ada yang baru ikut saya Atuk Kicu guru SMP Negeri 17 Semarang Provinsi Jawa Tengah ini email pribadi saya kemudian ini media saya dari nomor WA saya kemudian aktivitas saya sehari-hari adalah mengajar selain mengajar saya juga di pribadi emana Duta Rumah Belajar Kemendikbud sejak 2017 untuk membumikan pemanfaatan teknologi informasi atau TIK bagi guru-guru di Jawa Tengah ini sudah tahun ke 3 kemudian saya nulis buku di Erlangga juga 2019 saya diberi amanah Jatuh POS Awards 2019 untuk The Teacher Pionier Literasi kemudian saya juga aktif ketua MGMP untuk berode 3 kali dan menggawai kelas literasi guru serta menjadi pelatih untuk beberapa kegiatan teknologi informatif Jawa Tengah dengan pus TIKOM Kemendikbud dan saya lanjut saja Bapak Ibu Bapak Ibu sekali lagi saya mengingatkan untuk selektif untuk sharing sebelum Bapak Ibu meng-share berbagai informasi media sosial apalagi Bapak Ibu informasi-informasi yang saat ini lebih banyak hoax itu apa namanya apa namanya sering membingungkan masyarakat jadi kalau Bapak Ibu di grup whatsappnya itu apa namanya banyak informasi bersliberan terkait dengan mungkin dengan tunjangan guru dengan corona dengan informasi mudik dan sebagainya dan sebagainya menurut saya Bapak Ibu tetap berbedoman pada satu prinsip informasi yang resmi dari institusi kita ya sebagai PKN Negeri kalau informasi-informasi yang lain saya kira menunggu atau mencari sumber informasi yang benar sehingga Bapak Ibu kita semuanya tidak terjebak di dalam apa namanya di dalam apa informasi yang kurang di filter jadi think before sharing dan sharing before sharing jadi prinsip kita adalah memfilter informasi itu jangan sampai kita terjebak pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu pesan saya sekali lagi kita terjebak atau tidak pada informasi atau tidak itu bergantung pada tingkat literasi kita terutama literasi baca dan tulis baik Bapak Ibu saya hormati kita lanjut ke materi yang lebih spesifik Bapak Ibu kita tahu bahwa apa namanya baik saya lanjutkan Bapak Ibu di sini Bapak Ibu koran itu adalah media masa selaku media masa Bapak Ibu koran itu diundang-undangi oleh apa diundangi oleh undang-undang termasuk juga apa namanya berbagai aturan termasuk kode etik jurnalistik ada di undang-undang pers tersebut jadi sekali lagi Bapak Ibu kami dalam layanan Bapak Ibu juga proporsional kalau nanti misalkan mengirimnya bersama dengan suami dengan teman misalkan kok terbitnya tidak sama itu mohon juga dimaklumi artinya Bapak Ibu teman-teman di redaktur itu pasti sudah bekerja secara proporsional melihat menimbang tulisan sehingga mana yang lebih layak dulu terbit dan mana yang setelahnya jadi semuanya kita akan terbitkan karena ini kelas premium Bapak Ibu artinya Bapak Ibu harus yakin yang penting yang penting menulislah Bapak Ibu tidak usah menulis itu bagaimana tulisan saya nanti kapan mulai dari menulis tidak usah dipikir tugas Bapak Ibu adalah menulis tidak usah bertanya kapan saya harus menulis kapan paling akhir bagaimana saya harus menulis tugas Bapak Ibu adalah langsung menulis itu ya nah ini bahasa bahasa retoris Bapak Ibu tapi paling tidak kita harus pahami bahwa media masa itu punya seringgung punya fungsi kontrol sosial nah selaku media masa ada tiga produk jurnalistik yang dihasilkan pertama adalah berita yang ada opini dan ketika ada iklan Bapak Ibu kalau ada koran tidak ada beritanya bukan koran namanya itu ya kemudian opini ini juga lebih banyak menghiasi di berbagai media masa hanya porsinya tidak banyak opini itu di beberapa koran nah jatang pos melihat keprihatinan progres pergerakan guru dalam literasi Jawa Tengah waktu itu belum maksimal sedangkan di jurnal ilmiah juga terbatas terbitnya tiga bulanan ya tiga bulanan ya kemudian buku juga lama sehingga koran yang sebagai media masa yang terbit setiap hari mengambil peran itu sehingga saya MOU dengan Jatang Pos dengan Radar Semarang juga waktu itu untuk membackup guru-guru memfasilitasi guru-guru sehingga bisa terbit artikelnya Bapak Ibu kita akan bicara di poin yang kedua di opinion ya kemudian yang ketiga iklan tidak usah kita bahas Bapak Ibu artikel itu tulisan di media masa di majalah koran tabloid itu media masa tapi Bapak Ibu harus teliti juga tidak semua koran itu kadang capable artinya resmi ya apalagi di jelang-jelang pemilu biasanya banyak tabloid banyak media masa dadaan ini bagus kontrol ada koran yang terbitnya hanya seminggu tiga kali mungkin ada koran yang terbitnya hanya empat hari hari kelima ke enam mungkin tidak terbit nah ini kan patut dipertanyakan Bapak Ibu insyaallah jateng pos sebagai koran Jawa Tengah ini terbit setiap hari minggu pun terbit kecuali libur hari besar agama maupun hari besar nasional ini memang terbit dalam langkah menghormati dan memberikan hak-hak sipil juga ke kru ya jadi mohon maaf kami terbit setiap hari prinsipnya itu jadi insyaallah tidak lama Bapak Ibu ini kudus juga yang mengirim tinggal beberapa insyaallah nanti semuanya juga terbit lanjut yang ini jadi insyaallah kita layani yang penting Bapak Ibu tetap berpikir positif bisa dikomunikasikan dengan Pak Eko dengan saya saling cek begitu saling cek insyaallah semua bisa diatasi dengan baik hak-hak Bapak Ibu juga bisa diberikan jadi nanti hak Bapak Ibu satu kali koran terbit akan dikirim ke alamat sekolah Bapak Ibu dengan satu lembar surat keterangan oke nanti itu kewajiban kami dengan biaya tersebut mudah-mudahan lancar Bapak Ibu tidak ada halangan kita lanjut Bapak Ibu artikel adalah sebuah tulisan yang ditulis di matrimajalah dan koran sedangkan ilmiah adalah apa bersifat keilmua mendukung ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat-syarat kaida ilmu pengetahuan jadi artikel ilmiah itu seperti itu sedangkan populer adalah ragam bahasa apa namanya apa namanya yang namanya artikel populer itu adalah lebih lebih familiar ya familiar diksi-diksinya mudah dipahami oleh masyarakat secara luas Bapak Ibu ya jadi intinya artikel yang sebenarnya adalah artikel dari penelitian dari karya ilmiah bentuk tulisan ilmiah tetapi ditulis dengan ragam jurnalistik selingkung media masa diterbitkan di media masa itu ilmiah populer sekali lagi Bapak Ibu isunya harus populer dikenal masyarakat menyangkut kepentingan publik bukan kepentingan pribadi kemudian ditulis dengan diksi dengan ragam kosa kata yang lebih familiar oleh masyarakat pembaca karena Bapak Ibu koran itu dibaca oleh semua segmentasi pembaca tidak tidak oleh golongan berpendidikan saja tetapi masyarakat semua segmentasi lapisan itu membaca koran maka dari itu diksi atau pilihan kata yang Bapak Ibu ungkapkan nanti di artikel harus familiar jangan menggunakan diksi-diksi yang terlalu berat seperti di PTK atau di riset lainnya kalau terlalu berat nanti kan pembaca itu susah dia harus mencari di kamus kalau pembaca koran itu dipaksa untuk mencari istilah itu di kamus secara leksikal maka ini sudah menyusahkan pembaca sedangkan Bapak Ibu setahui pembaca itu tidak mau susah dan pembaca menyukai hal-hal yang baru dari sebuah tulisan atau novelty itu yang penting baik Bapak Ibu jadi artikel 5 populer adalah tulisan di media masa terkait dengan ilmu kontahuan ditulis sesuai dengan tata cara kaedah keilmuan yang kemudian dianalisis atau dikaji dengan kaedah tertentu kemudian ditulis dengan bahasa populer dan dibahami oleh masyarakat luas tidak hanya tertentu tidak hanya di sekolah tidak hanya di kampus tapi masyarakat luas karena koran di Jawa bebas nah nanti tulisan Bapak Ibu akan dibaca oleh seluruh masyarakat di Jawa Tengah jadi harus menulis yang baik yang runtut yang bagus update dan ada novelty karena novelty yang bagus unsur yang bagus tulisan yang cantik itu akan mudah dibaca mudah dibahami dan ada daya sugestif mendorong menginspirasi orang lain Bapak Ibu saya lanjut Bapak Ibu ke ya Bapak Ibu saksikan ada contoh artikel di kompas ini nama rubriknya opinions ya opini itu sebuah tulisan yang lebih menunjukkan subjektivitas penulis menulis dari sudut pandang penulis ya nah kemudian disini ada judul ya tiga kata pemimpin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati mohon maaf Bapak Ibu tolong mic-nya tadi dimatikan ini Pak Tugijot nampaknya ada kendala teknis keluar sebentar mohon perhatiannya Bapak Ibu ini Pak Tugijot tadi mencoba menampilkan materi tetapi malah beliau lost itu mungkin di rumah pas kurang bersahabat sinalnya mungkin atau Pak Eko mungkin bisa dipandu untuk tanya jawab dulu gitu atau gimana Pak Eko mau sambil menunggu Pak Tugijot masuk lagi ya kita kita tunggu Pak Tugijot dulu Pak mungkin baru Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau disampaikan bisa klik chat ya Pak ya disini ada Bapak Ibu bisa sampaikan disini pertanyaan-pertanyaan mungkin kami akan mengagendakan dan akan menjawab satu persatu nanti kalau misalnya hari ini ada ditulis saja sekalian dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu mungkin mulai sekarang sudah bisa bersiap-siap untuk menulis materinya jadi materi yang berhubungan dengan Tupok Si Bapak Ibu semuanya silahkan dirancang mulai dari sekarang sambil menyesuaikan materi yang akan disampaikan oleh Pak Tugijot untuk besok ini terkait juga dengan materi artikel dan kami yang di PBG ini akan memberikan penegasan artinya bahwa materi yang disampaikan Pak Tugijot hari ini akan kami review refresh kembali kemudian mengingatkan Bapak Ibu untuk langsung bisa menindaklanjuti sehingga nanti pada hari ketiga waktu disampaikan pelatihan yang ketiga ini Bapak Ibu sudah mempunyai artikel yang siap untuk dikirim ke email yang pernah jadi kami gitu Pak ini ada beberapa pertanyaan yang ada di link chat ada daftar hadir belum masuk begitu ya daftar hadir susah ya dicoba Bu Pak Ulil Apsor ini ya daftar hadir ini sama dengan yang di-share di grup Sama Sama Pak Silahkan di-klik di situ nanti secara otomatis akan masuk di link kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Sudul kemudian oleh nama guru dan gelar kemudian dari SD SMP SMA mana ditulis. Misalkan di sini ada nama Solehuddin Alayubi SD Negeri Magelang misalkan. Nah fotonya harus close up. Ini judul 3-6 kata Bapak Ibu. Kata kerjanya ini sama penulis dan jelas di materi apa atau di mapel apa. Jadi paling tidak pembaca akan jelas dan tim BK juga jelas. Kita lanjut Bapak Ibu. Artikel itu harus to the point. Langsung ke permasalahan. Jangan muter-muter. Poinnya tentang peningkatan membaca Bapak Ibu malah berbicaranya mengawalnya dari kebijakan pendidikan. Ini terlalu luas. Harus objektif, harus masuk akal, kemudian sekecil apapun kesalahan harus dicermati. Intinya tulisan Bapak Ibu harus mudah dipahami. Tidak boleh melibatkan emosi yang berlebihan. Tulisan yang melibatkan emosi berlebihan itu bisa dilihat dari tulisan itu begitu panjang tapi tidak runtut. Dan tidak ada titik komahnya, tipografi paragrafnya juga tidak jelas. Balik-balik itu emosi yang terlalu berlebihan. Baik, kemudian artikel itu harus berdasarkan sudut pandang penulis. Ada gagasan utama di sana, ada gagasan aktual di sana. Bersifat intelektual, karena ini proses berpikir dari Bapak Ibu. Orisininitas harus asli, tidak boleh mengambil dari artikel orang lain. Ini ya. Kemudian, Aku ungkapkan satu masalah di sana. Masalah itu harus spesifik di mapel Bapak Ibu. Misalkan permasalahan rendahnya memahami teks prosedur misalkan. Atau memahami pecah bilangan bulat misalkan. Itu spesifik di sana. Kemudian singkat padat, bahasa sederhana, ditulis atas nama Bapak Ibu. Tema itu boleh sama, karena satu mapel, satu rumpun. Tetapi, pengungkapkannya pasti berbeda. Ini harus Bapak Ibu pahami. Jadi, tidak usah takut sama-sama guru matematika. Nanti bisa juga topiknya mirip. Tapi, yakinlah Bapak itu tidak sama nanti hasil akhirnya, Bapak Ibu. Kemudian, Mengandungkan aktual, harus yang baru, intelektual, Tudah tadi saya sampaikan. Orisinin harus asli, tidak boleh plagiasi. Kalau plagiasi merupakan dosa besar yang sulit diampuni. Itu di jurnalistik begitu. Kemudian, Bapak Ibu, harus singkat padat, bahasa sederhana. Jadi, subjek, predikat, objek, Bapak Ibu, konstruksi kalimatnya jangan panjang-panjang. Bahasa di Koran itu jangan terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang, Yang membaca bosan. Biasanya ambil yang subjek, predikat, objek, subjek, objek, dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, jangan dipaksa untuk panjang. Nanti malah inti kalimatnya tidak bisa kepegang. Kemudian, Anatomy Artikel itu ada judul di atas ini. Kemudian, selain judul, di bawahnya ada nama penulis, ada foto. Jadi, Bapak Ibu, fotonya jangan dipisah dengan artikel ini. Supaya tidak ketuker. Kalau dipisahkan repot. Saya kan gak hafal semua Bapak Ibu wajahnya. Jadi, ditaruh di sini. Kemudian intro, di bawah nama dan foto ada bagian intro. Paragraf pertama sebagai introduce atau mengenalkan. Apa yang dikenalkan? Yang dikenalkan adalah permasalahannya. Permasalahan itu di mapel apa? Di sekolah mana? Terus, rencana solusi akan menggunakan apa? Nah, itu Bapak Ibu ungkapkan di sini, di paragraf awal. Ya, kalau memang ada data, statistik, ya monggo disampaikan. Kalau ada fakta-fakta selama pembelajarannya begini, 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 silahkan diungkapkan di awal. Mengapa? Di paragraf itu harus menarik pembaca. Kalau pembaca sudah tertarik di awal paragraf, maka itu sudah menuntun pembaca untuk menyelami tulisan kita di bagian isi atau konten sampai nanti selesai. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, pinterlah Bapak Ibu mengkiri dengan kalimat dengan kata-kata yang menarik, bombastis, provokatif, sehingga pembaca akan tertarik. Apalagi koran. Koran itu dibaca setiap hari. Setelah paragraf intro ini selesai, satu paragraf saja. Ya, jangan kebanyakan. Karena kita dibatasi jumlah kata kita hanya 500 kata. Nah, itu bagian isi. Nah, bagian isi harapan saya, Bapak Ibu, karena ini kata ilmiah, nanti wajib ada kutipan. Nah, kutipan pustaka ini untuk memperkuat ide gagasan Bapak Ibu di sebuah artikel. Karena ini artikel ilmiah, Bapak Ibu. Jadi, kutipan itu wajib hadir. Saya mohon sekali dalam rangka menguatkan itu. Tapi kalau artikel Bapak Ibu hasil penelitian, hasil riset begitu, kan sudah ada kajian pustakanya, lansian teoretik di bab dua. Itu Bapak Ibu gunakan. Nah, sebaliknya kalau tulisan Bapak Ibu karena gagasan konseptual, nah gagasan konseptual Bapak Ibu itu harus dikuatkan dengan penelitian sebelumnya melalui bentuk kajian pustaka atau lansian teoretik yang relevan. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami. Tidak usah banyak-banyak, 25% saja dari keseluruhan. Dari 500 kata itu, 25% saja. kutipannya. Jadi, semuanya kutipan. Nanti malah terkesan berangkung. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah paragraf bawahnya itu adalah berupa kutipan atau referensi pendukung, selanjutnya Bapak Ibu sudah menceritakan, mendeskripsikan secara kualitatif proses dari tadi masalahnya, kemudian solusi menggunakan apa itu ditulis di bagian isi. Misalkan permasalahannya adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia, teks prosedur. Maka, Bapak Ibu akan menggunakan solusinya dengan apa supaya pemahaman siswa terhadap teks prosedur itu naik. Menggunakan model, alat, metode, alat peraga, atau apa, gitu. Nah, itu diungkapkan, Bapak Ibu. Nah, terus cara kerjanya bagaimana? Implementasi penerapan dari metode atau model itu dalam mengatasi itu apa, gitu. Sehingga ada peningkatan. Harapannya ada progres, ada perbaikan. Karena ilmiah sebenarnya kan di sana. Jadi, ada proses, ada proses, ada start awal, ada masalah awal, solusi yang Bapak Ibu sampaikan apa, kemudian prosesnya bagaimana sehingga nanti bisa disimulkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, itu. Berbeda ada opini. Opini lebih kepada subsektivitas pembaca di sana. Jadi, kehadiran kutipan itu tidak terlalu wajib, ya. Itu bergantung ketajaman analisis kita. Nah, pun di artikel ilmiah populer ini, Bapak Ibu, harus lebih, apa namanya ya, analisnya lebih tajam juga. Siapa yang harus tajam? Ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengutip, ketika Bapak Ibu menyarikan kutipan itu dengan permasalahan yang Bapak Ibu alami, kemudian diproses begitu, nah, disitulah proses analisis setelah A. Nah, semakin bagus setelah A, semakin berkualitas tulisan itu. Dan tim penilai, misalnya akan menyeroti di situ, di prosesnya bagaimana. Tidak. Tiba-tiba Bapak Ibu ungkapkan kutipan, masalahnya gini, ujuk-ujuk disimpulkan. Nah, dari mana prosesnya kalau Bapak Ibu tiba-tiba menyimpulkan? Nah, ini sebuah pertanyaan yang bisa menjadi bumerang dalam tulisan kita. Maka Bapak Ibu harus runtuh tulisan itu, mudah dipahami. Hal-hal yang ditekankan itu harus jelas. Ya, misalkan Bapak Ibu menekankan tentang tag prosedur, ya Bapak Ibu ulang itu kata-kata tag prosedur itu di setiap tulisan Bapak Ibu. Sehingga menjadi impisis atau penekanan. Sebenarnya Bapak Ibu menulis artikel itu seperti menulis berita, rumusnya 5W1H. Nah, ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke... Ya, ini contoh judul Bapak Ibu. Sikso tingkatkan belajar matematika. Itu kan. Lalu ada lagi, English Dive Why Not. Nah, ini seperti judul itu. Dulu pernah ditulis oleh beberapa. Sanya menyarikan saja. Kemudian Bapak Ibu, intro. Kita kembali ke intro. Intro merupakan bagian pertama pembuka. Maka di intro itu harus, ya, atraktif. Atraksi, bersifat atraksi. Atraktif itu membangkitkan perhatian. Ya, menghentak konsentrasi pembaca begitu. Intraktif, intraktif di sini adalah mengenalkan. Pokok masalahnya apa. Begitu disampaikan ruang lingkupnya di pembelajaran mapel Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan mengenalkan di sini. Lebih spesifik itu. Jadi, dikenalkan mapelnya Bapak Ibu di kelas berapa. Di SMA mana? Di SD mana? Masalahnya apa? Nah, itu harus ada di intro Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu hanya menulis di jenjau SMA begitu, kan SMA banyak. Nah, ini yang kadang ditafsirkan oleh tim BAK. Itu di buku 4. Menulis artikel 5 populer pada apa namanya? Terkait pembelajaran pada satuan pendidikan penulis. Jadi, sekolah Bapak Ibu harus masuk di situ. Selanjutnya Bapak Ibu, intro yang baik itu ada korelatif. Keterhubungan, kesinambungan antar unsur, antar kalimat, antar kata. Maka Bapak Ibu untuk membangun sebuah konstruksi yang bagus, Bapak Ibu harus sering menggunakan namanya konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi merupakan kata hubung Bapak Ibu ya. Semakin banyak bangunan konjungsi yang dipakai, Insya Allah tulisan Bapak Ibu semakin menarik membaca. Kemudian harus kredibel. Kredibel itu apa? Tulisan kualitas penulis itu akan dilihat. Seorang penulis itu akan dilihat dari bagian intronya. Kalau intro pembukanya bagus, kualitas penulis Insya Allah juga bagus. Karena itu sebaik pintu membuka pintu pertama. Selain itu harus tutup poin. Tidak boleh muter-muter terlalu lama di intro nanti pusing ya Bapak Ibu. Nah, kemudian boleh menghubungkannya lagi viral. Misalkan nih Bapak Ibu sekarang lagi viral tentang Corona. Kemudian ada pembelajaran daring. Boleh Bapak Ibu sambungkan itu. Yang penting sekali lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu ketika ambil contoh Corona, Bapak Ibu tidak bicara Corona terlalu lama. Tapi korelasi Corona itu dengan mapel atau permasalahan mapel Bapak Ibu. Ini yang penting. Contoh di intro, intro ini bukan hasil penelitian Bapak Ibu. Gagasan. Ini contohnya kesantuan berbahasa Indonesia masih menjadi tantangan besar para guru bahasa. Ini saya miringkan sebagai gagasan utama paragraf. Bapak Ibu, gagasan utama paragraf itu dibangun dari namanya, maaf, gagasan utama paragraf itu untuk membangun sebuah paragraf utuh. Maka gagasan utama paragraf itu ada di awal, di akhir, dan di tengah. Di awal itu deduktif polanya. kalau di akhir, di akhir itu induktif. Nah Bapak Ibu, koran lebih banyak menggunakan ini yang pola deduktif. Tujuannya apa? Tujuannya supaya membaca pertama kalimat itu langsung mendapat informasi dari koran itu. Kemudian ini contoh. Ini contoh. Ini contoh lebih spesifik ke pembelajaran. Mungkin dasarnya dari rata-rata nilai ulangan. Motivasi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SM1 penawaran kurang maksimal. Awalnya pasti ada masalah. Ini harus Bapak Ibu pahami. Karena ini karena ilmiah. Bukan sekadar ngomong sana-sini, kutip sana-sini, bukan itu. Nah ini ada ungkapan nilai rata-rata 60 KKM 78. Kemudian solusinya dia akan menggunakan NHT untuk mengatasi rendahnya itu. Nah ini contoh saja Bapak Ibu. Oke. Kemudian panjang artikel kita 500 sampai berapa? Ya 500 kata atau 520 lah boleh Bapak Ibu ya. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Bapak Ibu template koran layouter itu sudah ada templatenya. Jadi template ini cukup 500 kata. Template ini mungkin 520 kata atau begitu. Kalau ternyata artikel Bapak Ibu sampai 700 kata, 1000 kata. Itu nanti templatenya tidak muat. Ini kadang membuat kami harus membutuhkan waktu untuk mengedit kembali. Nah jadi lama kan terbitnya. Nah Bapak Ibu. Kalau kesalahan-kesalahan sedikit titik koma nanti kami bantu. Nah. Kemudian ini ketentuan di kami di jatang pos Bapak Ibu. Kita panjangnya 500 kata atau 3000 karakter no space. 3000 karakter no space. Fontaine new roman ukuran 12 pasti 1,5. Rata kiri rata kanan Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati. Prinsipnya di dalam artikel ini ada tiga. Satu kesatuan sebagai bangunan yang utuh. Unity yaitu sifat, isi, dan tujuan tulisan itu. Yang berikutnya pertautan antar kalimat, antar paragraf. Dan berikutnya adalah Bapak Ibu titik berat atau emphasis. C yang ditekankan dari tulisan itu apa Bapak Ibu? Yang ditekankan itu apa sebenarnya? Oh permasalahan tentang sulitnya membaca teks prosedur. Yaudah yang ditekankan itu. Namanya titik berat atau emphasis. Nah titik berat inilah akan mudah dibaca dan di awal oleh pembaca. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya. Ini deduktif. Saya sudah sampaikan tadi. Gagasan utama di awal paragraf. Kemudian induktif ada di akhir. Dan kemudian kronologis interatif. Selanjutnya Bapak Ibu. Jangan merasa pernah lelah menulis Bapak Ibu ya. Karena menulis itu Membangun ide, mengembangkan ide. Dan sangat senang kalau tulisan kita bisa dibaca oleh orang lain Bapak Ibu. Gak usah berpikir bahwa tulisan kita tidak akan laku. Tulisan kita akan menemui pembacanya dengan caranya sendiri kapanpun dan dimanapun. Itu satu hal yang Bapak Ibu pahami. Jadi gak usah minat tulisan saya jelek atau tidak. Bapak Ibu ini ketentuannya. Minta dikoreksi oleh teman. Kalau sudah jadi Bapak Ibu silahkan minta dikoreksi teman. Yang serumpun. Atau dari sisi konten mungkin yang serumpun. Dari sisi ijaan mungkin ke teman-teman guru bahasa. Nah dengan begitu Bapak Ibu nanti tidak akan muncul kesalahan terlalu banyak. Kemudian Bapak Ibu kirimkan artikel ke media masa. Jika artikel tidak dimuat, minta alasan. Kalau tidak dimuat atau dimuat tetap disimpan sebagai khas anak pemilik pribadi. Kemudian Bapak Ibu jangan putus asa. Baru ikut pelatihan satu kali terbitnya lama sudah putus asa. Nah jangan sampai 25 kali pun kalau belum terbit. Ini kalau Bapak Ibu jadi penulis lepas ya ya tetap menulis. Tapi kalau ini kan dijamin terbit ya kan. Jadi gak usah galau. Santai begitu. Ini yang penting komunikasi. Kemudian pelajari kebutuhan tema yang ingin mendimatkan. Ini kalau Bapak Ibu menjadi penulis yang lepas. Oh ya topiknya ini besok terkait dengan hari kemerdekaan. Udah Bapak Ibu menulis tentang hari kemerdekaan gitu ya. Supaya lebih pembastis dan relevan dengan apa yang lagi peminim masyarakat. Lalu Bapak Ibu harus rajin membaca buku, koran. Konsisten dalam menulis, ejaan gitu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan subjeknya siswa. Ya pakai siswa terus sampai akhir. Tulisan jangan siswa, anak-anak, murid-murid itu ya. Nanti itu gak konsisten Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Memahami karakteristik media masyarakat yang dituju. Jadi Bapak Ibu koran X, koran A itu berbeda-beda. Bapak Ibu harus pahami ini. Termasuk ada gak sih rubrik artikel untuk guru di koran itu. Kalau gak ada ya jangan dipaksakan kirim. Kalau ternyata koran itu koran olahraga. Lalu dikirim artikel guru yang gak akan dimuat itu. Selanjutnya Bapak Ibu. Ini contoh dari artikel 5 di koran. Chat worksheet tingkatkan. Ini juga teman dari SMP Kudus. Guru SMA ekonomi jelas. Ini diwawasan. Ini kemudian artikel Bapak Ibu bisa diambil dari hasil pelitian, skripsi atau tesis. Kemudian ini ulasan tinjuan ilminya. Kemudian artikel tinjuan ilminya. Boleh ini Bapak Ibu. Artinya belum dilaksanakan pelitian tapi baru gagasan atau tinjuan Bapak Ibu. Ini perlu penajaman telah analisis Bapak Ibu ya. Lalu bisa ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengirim ke koran ini. Koran yang lainnya harus ada fotokopi KTP. Tapi kalau kami ke jantung pos. Karena ini untuk kredit tidak usah dikirim KTP. Apalagi nomor rekening ya. Belum ada honornya. Kemudian Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu boleh dikirim ke sini nih. Yang artikel sudah jadi. Boleh cari email-email beberapa koran yang ada. Ini saya sampaikan. Tapi nanti khusus untuk kudus. Tadi sudah disampaikan Pak Eko emailnya ya. Ya baik. Nah ini contohnya ini Bapak Ibu. Nanti kalau nulis fotonya di sini. Di atas. Jangan di bawah. Di dekat judul. Apalagi dipisah. Nah. Nanti saya repot gabungkannya itu Bapak Ibu nih. Nah. Itu. Kemudian. Ini di kompas juga. Ya. Ini contoh di kompas. Tiga kata juga. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kompas itu irit-irit judulnya. Maka Bapak Ibu seirit mungkin nih. Agar tidak banyak. Apa namanya. Memakan tempat. Nah ini di koran. Kawasan. Ini di Tribun Jateng. Ini contoh di Radar Semarang juga. Ini di Suramar Deka. Waktu itu ada honornya juga. Nah. Kemudian ada foto Bapak Ibu. Fotonya yang close up. Setelah badan. Bukan foto yang seperti ini ya. Jangan Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu. Artikel Bapak Ibu juga bisa diakses di websitenya Jateng Post. Ini alamat websitenya. Terus Bapak Ibu artikelnya dikirim ke ini. pbgjatengpost.gmail.com Tadi Pak Eko sudah menyampaikan. Dengan subjeknya kutus strip 2 strip nama lengkap Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu sekali lagi. Silahkan di screenshot. Ini alamatnya. Apa namanya ya. Silahkan di screenshot ini. Untuk pengirimannya. Nanti Bapak Ibu bisa di share di grup Bapak Ibu Nge. Share di grup. Untuk kepentingan. Apa namanya. Penulisan dan pengiriman nanti tentunya. Ini cukup penting Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa. Tidak banyak. Oh di grup mana ini ngirimnya kemana. Ngirimnya ke sini Bapak Ibu Nge. Ini dengan subjek itu wajib Bapak Ibu. Kalau enggak ada subjeknya nanti saya bingung. Ya ini ikut pelatihan di mana dan sebagainya gitu kan. Nah ini membantu Bapak Ibu. Termasuk membantu saya. Untuk mempermudah. Di dalam. Mengolah. Menyimpan. Artikel Bapak Ibu Nge. Nah ini. Baik Bapak Ibu. Itu yang saya sampaikan. Saya kira cukup. Silahkan saya kembalikan ke Pak Eko selaku moderator. Atau Pak Soleh selaku host. Kalau mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Dari saya. Monggo. Monggo Pak Eko. Untuk mungkin. Waktu sesi tanya jawab. Atau apa. Monggo Pak Eko. Ya Pak. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Serkait dengan. Kenaikan pangkat ini. Sebetulnya. Untuk PKB dan angka kreditnya itu. Baru disampaikan oleh Bu Endang Siwi besok hari Senin ya. Tapi ini sudah. Hadung diluncurkan pertanyaannya ini. Misalnya isi jurnal ilmiah hasil PTK. Diubah menjadi artikel ilmiah populer. Bolehkah? Boleh ya. Ya. Dari Pak Deguh Prayet. Di. Ya. Kemudian ini dari. Ibu Sundani. Jajang pos ini. Koran tingkat provinsi. Untuk nilai. PAK 1,5. Ya. Betul. Jajang pos ini. Koran tingkat provinsi. Jadi nilainya 1,5. Itu koran. Itu koran. Untuk nilai yang paling rendah. Tidak ada yang koran. Yang nilainya 1 tidak ada. Ya. Jadi 1,5 itu sudah paling dibawah. Karena tidak ada koran yang di kabupaten. Tingkat kabupatenya tidak ada. Boleh ada tetapi harus berindu. Induk. Seperti contoh. Radar. Nudus itu mempunyai induk jawab pos. Itu juga boleh. Kemudian ini untuk PAK. Apakah diperbolehkan 1 semester menulis 2? Tadi sudah ya. Volumenya ini dikecilkan. Siapa ini? Oh ya. Buk Oktri bertanya apa perbedaan menulis di artikel atau di jurnal ini? Pak Tugijo silahkan Bisa menjawab pertanyaan Bu Oktri Zuhardati Baik Ibu yang terakhir aja ya Pak Yang awal sudah disampaikan Pak Eko Terkait dengan publikasi ilmiah Jadi gini Ibu Untuk penulisan artikel ilmiah populer itu Yang namanya populer itu tentu Di media masa Di buku 4 pun disebutkan Artikel ilmiah populer di media masa Itu artinya Bisa berangkat dari hasil penelitian Bisa gagasan atau kajian Yang dimuat di koran Tapi kalau artikel ilmiah Itu biasanya dimuat di jurnal ilmiah Yang ber-ISSN Nah jurnal ilmiah pun Ini ada yang tingkat kabupaten kota Tingkat provinsi dan nasional Bahkan mungkin jurnal internasional Itu yang bisa saya sampaikan Jadi bedanya artikel ilmiah populer itu Dimuat di koran Bahasanya populer Kalau artikel ilmiah itu dimuat Di jurnal ilmiah ber-ISSN Dan dengan bahasa ilmiah Ragamnya lebih bagus Begitu mungkin Pak Eko bisa menambah Terima kasih Ya Terima kasih Pak Betul Bu Oktwi Suartati Jadi Artikel yang dimaksud di dalam Pelatihan ini adalah Artikel ilmiah populer Ingat tadi sudah disampaikan di awal Bahwa yang namanya artikel itu Bukan hanya sekadar hanya menulis Artikel yang fenomenal pada saat ini saja Tetapi perlu diingat bahwa Teman-teman semuanya itu mempunyai Kewajiban untuk menyampaikan Sebuah artikel yang terkait Dengan Pengembangan diri Nah pengembangan diri Yang dimaksud itu apa Yaitu pengembangan diri Yang berhubungan dengan Tepoksi Bapak Ibu semuanya Artinya bahwa Tepoksi Bapak Ibu itu sebagai apa Misalnya sebagai pustakawan Tulislah hal-hal yang terkait dengan Pustaka Kemudian Bapak Ibu tugasnya Sebagai guru Guru Kelas Guru mapel Itu berbeda jenjang Dan berbeda hasil tulisannya saja Jadi jangan hanya sekadar Mengejar Sesuatu berita yang fenomenal saja Tetapi kita kembalikan kepada tugas kita Yaitu sebagai Guru Tugas guru Di situ sesuai dengan mapelnya apa Sesuaikan dengan mapelnya Nah akhirnya dikemas menjadi sebuah tulisan Tulisan itu Karena ini tulisan di koran Walaupun ini merupakan sebuah artikel yang populer Tetapi walaupun populer tidak meninggalkan Ilmiahnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Tukijo Bahwa serat-serat ilmiah itu Tidak hanya dilihat dari referensinya saja Tapi dilihat dari bahasanya juga Tatananya juga Kemudian ejaan, tanda baca Konjungsi dan seterusnya Itu memuat semua kaedah kebakuan Yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang bagus dan benar Itu Bapak-Ibu Kemudian Terkait dengan jurnal Ilmiah Karena jurnal Ilmiah Ini sangat berbeda Jurnal Ilmiah itu Dimuatnya tidak di koran Tetapi di jurnal tersendiri Bahwa tulisan di jurnal itu Ada dua sumber Yang pertama dari sumber penelitian Yang kedua bisa dari sumber konsep Silahkan Bapak-Ibu mau mengangkat materi dari mana Kalau dari sumber penelitian Ambil saja dari penelitian Bapak-Ibu yang sudah dilaksanakan Ingat, kalau sumber penelitian Harus benar-benar mempunyai penelitian yang digunakan sebagai rujukan penulisan Kalau hanya Menggunakan kaedahnya saja Seolah-olah mempunyai Sebuah penelitian tetapi Disitu menulis Jurnal Ilmiah Penelitian Nah ini Saya khawatir nantinya Bila di cross-check dengan Hasil tulisan penelitiannya Tidak ada Akhirnya Bapak-Ibu akan tertolak Karena Mengirim jurnal ilmiah ini Ada dua cara Bapak-Ibu Yang pertama Langsung mengirimkan kepada Jurnal yang bersangkutan Yang kedua Mengikuti pelatihan Kalau mengikuti pelatihan jelas Biasanya mempunyai jaminan untuk diterbitkan Nah Kadang-kadang tiap jurnal itu mempunyai Kaedah Aturan atau gaya selingkung sendiri-sendiri Kadang ada yang menggunakan Mesin plagiasi Atau yang Biasa kita kenal dengan Masin plagiasi Turniti Nah di situ pembacaan Sangat ketat sekali Jadi Plagiasi Diperbolehkan Asal tidak lebih dari Berapa persen Di situ berbeda-beda Jadi tiap-tiap jurnal itu mempunyai Aturannya secara Khusus Jadi aturan khusus itu nanti akan dibahas Oleh Disampaikan oleh Bu Endang Ini nanti hari Senin akan disampaikan mengenai Tata tulis jurnal imiah Jadi sementara itu Dulu Bapak-Ibu Kalau terkait dengan jurnal imiah yang ada di PBG Kudus Silahkan Bapak-Ibu bisa mengirimkan Materi jurnal imiahnya Boleh Berdasarkan penelitian Maupun Berdasarkan Konseptual Kaidahnya akan dibahas Pada hari Senin nanti Saya kira itu Jawaban saya mungkin ada yang Ditanyakan lagi Silahkan Bapak-Ibu Mungkin ada pertanyaan lain Itu di chat Sepertinya ada Pak Eko Lalu bagaimana caranya Dan Ibu Oktri Suartati Lalu bagaimana caranya Meng ISSN Kan Jika sudah mempunyai artikel jurnal Mungkin ada solusinya Begini Ibu Oktri Untuk meng ISSN Kan Itu cukup Mengirim Jurnal dengan Kaidah yang sudah ada Di jurnal yang Ibu kirim Bisa di Perguruan tinggi Bisa di Jurnal yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Bisa juga jurnal-jurnal yang ada Di lembaga-lembaga pendidikan lainnya Misalnya Di LPMP itu Ada PGRI Dan Di universitas-universitas Di seluruh Indonesia juga ada Malah kalau di Itu Bebotnya Lebih tinggi Jadi skupnya Lebih tinggi Di atas Kabupaten Jadi lebih Provinsi Mungkin ada Solusinya Solusinya adalah Silahkan tulis jurnal Sesuai dengan Kaidah yang ada Kita kemudian Kirimkan ke Redaksi jurnal Ibu tidak perlu Meng ISSN-kan Jurnalnya itu Jadi jurnal Secara Seluruhan akan Direkapitulasi Didokumentasikan Setiap kali terbit Biasanya Jurnal itu Menerbitkannya Sekitar Sembilan jurnal Minimal Sampai 15 jurnal Maksimal Itu secara Berunutan Secara Secara kontinu Secara terus menerus Jadi kalau misalnya Dikirim Lebih dari 15 Khawatirnya Jurnal itu nanti Secara akreditasi Tidak Diberhitungkan Jadi pilihlah Jurnal-jurnal Yang memang sudah mempunyai Apa namanya Sudah mempunyai ISSN Sukur-sukur Sudah mempunyai E-jurnal tersendiri Sehingga Betul-betul Jurnal itu Berbobot Dan Valifyat Bisa digunakan Sebagai pertanggung jawaban Untuk menaikan Pangkat Ibu semuanya Selanjutnya Ini penulis Apa ini Penulisannya Nanti Apakah harus Informasi yang terbaru Bacasan yang terbaru Maksudnya dimulai Sejak kapan Ini maksudnya Apa Pak Oka Setianto Halo Pak Oka Setianto Monitor Pak Oka Setianto Ini Setiawan Setianto Setiawan Ini dari Dinas Pertanian dan Mangan Penulisannya Nanti Apakah harus Informasi yang terbaru Batasan yang terbaru Maksudnya dimulai Sejak kapan Kalau Nulis artikel Saya kira dimulai Mulai hari ini Bisa Pak Tunggija ya Dikirim ke Email yang sudah Disampaikan tadi Ya Saget Pak Eko Bisa Bisa Ya artinya Topiknya itu Dalam teorinya Itu sebenarnya kan Kalau penulis lepas itu Topik yang lagi booming Yang hangat gitu ya Yang ada di masyarakat Tapi kalau di Pembelajaran Tentu hangat dan tidak Itu kan bergantung Dari kebutuhan Permasalahan yang muncul Di dalam pembelajaran Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Yang dari Dinas Pertanian Tadi ya Mungkin isu-isu Yang hot Yang lagi ada Di lingkup Keilmuan Atau di dinas Bapak Itu bisa dituliskan Kalau memang ada masalah Bapak punya ide Solusi apa Itu Hal baru Suku nanti ada Kesimpulan baru Nah maksudnya Itu Mungkin Ini lagi ada pertanyaan Dari Ibu Erika Pak Tangkot Kalau saya Artikelnya Yang konseptual Saya mengangkat Matematika Kelas 6 Materi operasi Bilangan bulat Melalui permainan Ular tangga Anti-corona Kemudian Saya beri judul Atasi Kebosanan Belajar di rumah Dengan Bulugoser Corona Bisa saja Ditulis sebagai Artikel ini yang populer Kemudian Dikir Di email Yang ada di situ Nah nanti Pak Tugisok akan Membuka emailnya Dan mengirimkan Ke tim produk Silahkan Bu Erika Di tindak lanjuti Judulnya sudah Bagus Fenomenal Dan Bombastis ya Jadi Tadi disampaikan Jangan terlalu panjang Minimal Berapa ya Dua Tiga Atau maksimal Sampai Enam 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 ya Yang penting Jangan panjang-panjang Apa Pak istilahnya Pas body ya Ya Jadi Bapak Ibu Untuk Nunggu saya nambah Pak Eko Kalau panjang Begitu ya Bapak Ibu Seperti ini Membuat Akronim Bulugoser Itu kan Sudah menghemat Beberapa kata Justru ini akan Menarik ketika Itu jadi judul Jadi Silahkan Bapak Ibu Dipancing Pembaca dengan Akronim-akronim Yang Yang Unik Tetapi nanti Tolong Bapak Ibu Diurekan akronim itu Dengan jelas Di body textnya Sehingga Pembaca itu Akan Mendapatkan Keterangan Sejelas-jelasnya Dari tulisan kita Ngaten Berikutnya Berikutnya Dari Ibu Oktri Suhartati Ting Pair Ser Gairah Belajar Seswa Bisa dilanjut Bisa Silahkan Ting Pair Ser Gairah Belajar Seswa Bapak Ibu Tidak harus Nulis Pertanyaan Di chat Silahkan Kalau mau Mengungkapkan Pertanyaan Melalui Mikrofon Silahkan Langsung saja Bertanya Mungkin akan Lebih komunikatif Dibandingkan Kalau kita Mau menulis Foto dan Artikel Dikirim Dalam Satu File Ya Foto dan Artikel Dikirim Dalam Satu File 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 Boleh Boleh Apa Haja File Dokumen Asal Jangan Tulis Di Excel Nanti Pak Tukijau Malah Kewalahan Nanti Kalau Mengambil Excel Menjadi Word Silahkan Dinyalakan Mic Bisa Bertanya Langsung Dengan Mengumum Mikrofon Bapak Ibu Maaf Pak Eko Halo Pak Eko Bum Silahkan Saya Saya Cuma Menanggapi Pertanyaan Dari Bapak Oka Setianto Setiawan Ini Pak Ini Kan Penulisannya Nanti Apakah Harus Informasi Yang Terbaru Batasan Yang Terbaru Maksudnya Dimulai Sejak Kapan Mungkin Maksudnya Pak Oka Setianto Itu Untuk Menulis Penulis Itu Harus Informasi Yang Terbaru Harus Informasi Yang Terbaru Atau Tidak Pak Ya Mungkin Yang Namanya Jemis Tulisan Itu Kan Kalau Yang Terbaru Lebih Bagus Lebih Fenomena Lebih Aktual Dan Lebih Terkini Kekinian Ya Tapi Kalau Misalnya Seperti Materi Materi Yang Lampau Yang Digunakan Untuk Penelitian Jadi Bapak Ibu Kan Kadang-kadang Punya Penelitian Tapi Belum Sempat Untuk Mengangkat Kembali Jemis Tulisan Yang Berbeda Padahal Penelitian Itu Dibuat Satu Tahun Sebelumnya Sudah Tidak Tidak Kekinian Lagi Tapi Sudah Sudah Satu Tahun Yang Lalu Satu Tahun Yang Lalu Mau Diangkat Untuk Tulisan Artikel Silahkan Aja Tidak Masalah Yang Namanya Ilmu Itu Tergantung Bagaimana Seorang Penulis Mengumasnya Bapak Ibu Jadi Bisa Menjadi Sebuah Informasi Yang Baru Tetapi Informasi Induknya Diambil Dari Lama Artinya Bahwa Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Yang Namanya Kegiatan Model Pembelajaran Itu Kan Dari Masa Kemasa Artinya Dia Tidak Mengenal Masa Jadi Mau Dikunakan Kapan Wajah Boleh Itu Termasuk Perkunian Jadi Tidak ada Batasan Waktu Tidak Ada Misalnya Seperti Waktu Ibu Rambiah Mungkin Dulu Waktu Kuliah Membuat Sebuah Skripsi Ada Batasan Daftar Pustakanya Minimal Menggunakan Buku Yang Usianya Berapa Tahun Begitu Mungkin Dosen Kita Pernah Begitu Dulu Itu Tidak Seperti Itu Silahkan Bapak Ibu Mengemas Sejauh Menang Tulisan Bapak Ibu Yang Mau Dipakai Informasi Apa Yang Mau Dipakai Tentu Seorang Pembaca Nanti Akan Bisa Menilai Sendiri Bahwa Tingkat Kualitas Tulisan Bapak Ibu Itu Bisa Dilihat Jadi Tidak Hanya Informasi Yang Sampaikan Tapi Tulis Kisah Kisah Isinya Kedalaman Materi Dan Rasa Yang Dibunangkan Saya Kira Itu Terima kasih Pak Eko Ini Teman-teman Ada Yang Meninggalkan Percakapan Ini Mungkin Karena Karena Sinyalnya Ini Mungkin Lockout Dengan Sendirinya Ini Teman-teman Rame-rame Ada Di PBG Kalau Yang Kesulitan Sinyal Pak Ibu Silahkan Bisa Memangfaatkan Pusat Belajar Guru Kudus Tapi Himbuannya Anda Boleh Berkelumun Lebih Dari Berapa Pak 10 Jauh Pak Silahkan Bapak Ibu Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Ibu Oktri Sudah Muncul Ini Silahkan Oktri Salah Pak Sudah Jelas Insya Allah Tinggal Proses Membuat Artikelnya Alhamdulillah Jangan Banyak Banyak Ya Ibu 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 30 30 Menit Tadi Saya Sudah Dijabri Oleh Teman-teman Yang Ikut Tapi Menggunakan Sinyal Wota Ini Katanya Kalau Menyalakan Video Dan Mikrofon Ini Wotanya Berjalannya Cepat Sekali Tapi Judul Judul Juga Bisa Topik Dulu Pak Eko Kita Bahas Jadi Biar Mateng Daripada Selesai Nanti Mengikat Judul Pun Masih Bingung Gitu Jadi Sesi berikutnya Bapak Ibu Urun Ini Topik Pak Eko Biar Nanti Pak Eko Juga Bisa Memberikan Masukan Atau Saya Sehingga Nanti Selesai Di rumah Bisa Mengembangkan Menjadi Sebuah Tulisan Utuh Mungkin Bapak Ibu Yang Lain Monggo Kalau Ada Tanya Silahkan Silahkan Bapak Ibu Untuk Segera Menuliskan Judulnya Masing-masing Kemudian Disampaikan Di Forum Ini Sehingga 30 menit Kebelakang Nanti Bisa Bermanfaat Dan Selanjutnya Nanti Bisa Langsung Ditindak Lanjuti Dengan Menulis Artikel Secara Utung Monggo Mungkin Bisa Menuliskan Di chat Tidak Apa-apa Kita Biar Kita Biar 5 menit Sampai 10 menit Untuk Mempersiapkan Judul Artikel Nya Dulu Bapak Ibu Ini Ada Informasi Untuk Penggunaan Quota Bapak Ibu Kalau Videocon Seperti ini Memang Sangat Ngedot Pulsa Terutama Bapak Ibu Yang Menggunakan Jaringan Seluler Nah Kemarin Ada Info Dari Telkomsel Bapak Ibu Yang Menggunakan Telkomsel Itu Ada 10 giga Itu Satu Minggu Itu 10 ribu Jadi Bisa Untuk Khususus Untuk Konferen Webex Sama Teams Seperti Ini Tapi Kalau Zoom Tidak Ada Bapak Ibu Jadi Kemarin Ada Promote Barangkali Bapak Ibu Yang Menggunakan Telkomsel Itu Dimanfaatkan Itu Cukup Murah Bapak Ibu 10 giga Itu 10 ribu Untuk 7 hari Jadi Untuk Acara Seperti Ini Bapak Ibu Akan Hemat Kuota Tapi Untuk Bapak Ibu Yang Menggunakan Jaringan Wifi Di Kantor Sekolah Atau Di Rumah Ya Tidak Masalah Betul Ngah Tengah Mohon Monggo Kalau ada yang Mau nulis Oke Sudah Ada Pak Eko Ini Nanti Bisa Saling Memberi Masukan Pak Eko Ini Pertama Saya Pertama Ini Peran Guru BK Pembimbingan Dan Konsul Peran Guru BK Dalam Membingkai Masa Depan Siswa Membingkai Kata kerjanya Membingkai Berarti Atau Pemanfaatan Sosial Media Dalam Bimbingan Karir Mungkin Bisa Karena Fungsi BK Untuk Anak Ini Ada Fungsi Bimbingan Itu Menggunakan Media Sosial Nanti Bentuknya Seperti Apa Kalau Menurut Saya Bisa Pak Abu Afiani Jadi Bisa Mungkin Arahnya Koordinasi Kuliah Itu Fungsinya Ke Bimbingan Saya Kira Bisa Bu Ini Judul Seperti Ini Mungkin Dari Masukkan Menggun Baiko Pemanfaatan Sosial Media Dalam Bimbingan Karir Pemanfaatan Sosial Media Variablenya Masuk Tindakannya Masuk Silahkan Dilanjut Sosial Sosial Perkulihan Saya Atau Perkulihan Siswa Maksudnya Untuk Siswa Melanjutkan Kuliah Mungkin Baik Oh Pemanfaatan Sosial Media Dalam Bimbingan Karir Yang Menting Disini Sudah Berhubungan Sekali Dengan Tupok Si Bapak Ibu Bu Afiani Pramono Halo Chatnya Mereka Punya Dihidupkan Mungkin Bisa Komunikasi Secara Langsung Bu Afiani Pengajarnya Apa Jelas Ini BK Ya Silahkan Boleh Sudah Lagi Kurangin Penggunaan Pupuk Kimia Hasil Panas Semakin Meningkat Ini Dari Dinas Pertanian Mungkin Pak Eko Assalamualaikum Pak Eko Pak Tukijel Ya Waalaikumsalam Ya Pak Saya Bu Afiani Terima Kasih Itu Tadi Alternatif Saya Itu Ada Dua Pak Halo Kalau dirasa Itu Sudah Sudah Bisa Saya Tidak Lanjut Nanti Saya Akan Kembangkan Lagi Pak Karena Memang Saya Kan Guru BK Dan Mengampu Kelas 12 Jadi Apalagi Ini kan Pandemi Corona Kan Menggunakan Sarana Sosial Media Ya Tinggal Ini Bu Bu Afi Tinggal Nanti Konsep Media Sosial Itu Panjerengan Kuatkan Terus Jenis-jenis Media Sosial Kan Jenis Media Nah Ini Panjerengan Dispesifikan Apakah Semua Media Dipakai Kalau Misalkan Semua Media Dipakai Apakah Efektif Apa Tidak Begitu Kalau Memang Hanya Beberapa Media Ibu Khususkan Spesifikan Kejenis Media Sosial Apa Terus Proses Proses Penggunaan Itu Bagaimana Panjerengan Ceritakan Deskripsikan Sekualitatif Mungkin Sehingga Nanti Bisa Sebuah Kesimpulan Karena Ini kan Bukan Pelitian Ini gagasan Dari Ibu Karena Nggak Nggak Jadi Nanti Saya Ketika Menuliskan Itu Tidak Menurut Kata Siapa Menurut Kata Saya Perlu Justru Ini kan Murni Dari Pemikiran Ide Panjerengan Ide Panjerengan Harus Dikuatkan Dengan Biar Tidak Mudah Dibantah Teorinya Begitu Sebenarnya Mungkin Bisa Berangkat Dari Pengertian Media Sosial Itu Apa Begitu Kan Ada Konsep Itu Terima 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 Pak Zia Kan Kami Tindakan Tidak Mungkin Assalamualaikum Pak Kalau ada yang lain 1 SD Efektif K Judulnya Bagus Ya Kalau di koran Itu memang Boleh Ada Tanda Tanya Artinya Ketika Judulnya Tanda Tanya Nanti Berarti Bapak Ibu Solusinya Jelas Solusinya Tentu Efektif Itu Ya Atau Tidak Efektif Kan Itu Kemungkinan Jawaban Sehingga Judul Seperti Boleh Jadi Variabilnya Jelas Pembelajaran Daring Untuk Siapa Untuk Kelas 1 SD Boleh Judulnya Ini Bagus Kemudian Pak Setianto Biochar Atasi Lahan Kritis Boleh Ini dari Dinas Pertanian Kalau Biasa Lange Boleh Ini Kalau Biochar Atasi Kata Kerjanya Atasi Boleh Audiovisual Tingkatkan Motivasi Belajar Siswa Bagus Jadi Audiovisual Afi Audiovisual Tingkatkan Motivasi Belajar Siswa Tingkatkan Siswa Smb Atau Siswa Sma Atau Belajar Di Mappel Apa Ditambah Objeknya Itu Ini Bagus USD Baik Kemudian Itu Perkawinan Aplikasi Di Tengah Wabah Covid Perkawinan Aplikasi Ulil Absor Ini Guru Apa Pak Ulil Kalau Ada Perkawinan Aplikasi Beliau Guru TIK Atau Apa Ada Istilah Perkawinan Aplikasi Perkawinan Aplikasi Di Tengah Wabah Covid 19 Mohon Pak Ulil Absor Ini Saya Masih Membahas Ini Pak Ulil Absor Guru Apa Ada Istilah Perkawinan Apa Guru PAI Atau Guru TIK Ini Istilah Perkawinan Aplikasi Biar Jelas Dulu Pak Pak Ulil Sudulnya Bagus Pak Ulil Cuma Saya Tanya Beliau Guru Atau Pegawai KUA Atau TIK Pak Ulil Live Keluar Baik Mungkin Ada Yang Lain Bapak Ibu Silahkan Mungkin Masih Ada Waktu Berdiskusi Dengan Kami Bapak Ibu Monggo 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 Ini ada lagi Pak Ali Hamidi sudah ditanggapi tadi Pak ya Ini tadi ini alternatif judul kurangi penggunaan buku kimia Iya Iya Semakin meningkat tadi sidel ya Pak ya Udah ada 8 terlalu panjang ini Iya Iya Yang Pak Kinanjar ini Pak Eko Bawa Kursusologi Mbak Pilih Pak Kinanjar ini Ya betul ini Cepat Menggelorakan Seswa Dalam pembelajaran penyimpangan sosial Iya Nanti risok itu Ini bisa Dipadatkan lagi Jadi penggunaan-penggunaan kata berimbuan Akan lebih cekas Bila diganti dengan Kata Kerja Apa istilahnya Yang tanpa berimbuan itu ya Depat Ya Gelorakan Gelorakan Pembelajaran Penyimpangan sosial gitu Pak ya Iya Gelorakan ya Pembelajaran Ini penyimpangan sosial itu kan berarti KD-nya Pak ya KD-nya itu Pak Langsung KD-nya Ya Langsung Disingkat saja Debat Gelorakan Pembelajaran Sosiologi Itu Iya Itu Gitu Gak boleh Malah Secara umum Terima kasih Gak apa-apa Penyimpangan pengendalian Penyimpangan pengendalian Masuk diralat Pak Bagi nanya nih Satu ruangan dengan saya ini Oke ini masih